Temuan bangkai gajah liar di kawasan Taman Nasional Wai Kambas, TNWK, Lampung Tibur, Kamis lalu, diduga sengaja dibantai oleh para pemburu liar, akhirnya menguak kasus kematian gajah lainnya. Dari data yang diperoleh, pada Agustus 2015, dua ekor ditemukan mati di Rawatidung. Selang dua bulan kemudian, yakni pada Oktober 2015, juga ditemukan dua ekor gajah mati mengenaskan di area Rawapermata, Kuala Kambas, dan dua ekor lagi ditemukan pada November 2015 di area Danau Biru. Terakhir, pada Februari 2016, satu ekor gajah ditemukan mati di area Rawambunder, kawasan TNWK. Ironisnya, ketujuh ekor gajah liar yang ditemukan mati misterius ini, selain dalam kondisi mengenaskan, gigi dan gadingnya pun hilang. Diduga ini ulah para pemburu yang sering beroperasi di kawasan TNWK. Dan dari tahun sebelumnya yang banyak, itu dari tahun 2015 kan segitu? Tujuh? Itu dugaannya dibunuh sama pemburu liar atau apa itu mas? Ya, perbuatan banget. Berarti benar, memang benar. Ada, masih ada kegiatan perburuan liar di Taman Nasional tersebut. Sejauh ini mas, jadi pola sendiri untuk menangani kasus itu? Untuk menangani kasus itu, kita masih menunggu. Kita masih menunggu hasil otopsi. Hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter dari pihak Taman Nasional. Sangat disayangkan, dari tujuh kasus temuan gajah mati sejak tahun 2015 hingga 2016 ini, belum satu pun berhasil diungkap pelaku pembunuhan gajah ini.